Bobi Joseph ditangkap pihak Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan saat sedang bertransaksi narkotika jenis sabu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat 10 Desember 2020. Kapolres Tangsel, AKBP Iman Imanuddin mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, pihaknya mendapati penggunaan narkotika jenis lain dari Bobi. Menurutnya Bobi juga dinyatakan positif penggunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Pak Kapolres, terkait dengan penjualan tembakau sintetis tadi, itu sudah berapa lama dan targetnya itu hanya publik figur atau kalangan mahasiswa dari si BG ini? Selama ini masih di dalam proses pengembangan dari penyidik, jadi kita tunggu hasil pemeriksaan finalnya seperti apa. Karena kita juga harus menjaga kerahsiaan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kita terhadap penyidik juga. Selain menggunakan sabu, apakah dia menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis? Iya. Pak, rasanya seperti apa sih, Pak? Rasanya, rasa tembakau itu seperti apa, menurut BG? Rasa tembakau sintetis sendiri itu, Pak? Menurut rasanya. Apa platform yang digunakan di sini, Pak? Media sosialnya apa, Pak? Platformnya ini apa, Pak? Lalu saya tayarkan seterusnya, Pak. Pak Kapolres, izin, Pak. Pak Kasat, Pak Kasat. Tengah-tengah Pak Kapolres. Tengah-tengah Pak 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 Kapolres, izin Pak Pak Kasat, Pak Kasat Tengah-tengah Pak Kapolres Tengah-tengah Pak Pak Kasat